Subscribe Youtube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa di masa larangan mudik Lebaran 6 hingga 17 Mei, kereta komuter lain Jabodetabek juga membatasi waktu operasional. Layanan komuter lain berhenti di jam 8 malam. Bertempatan dengan pembatasan operasional kereta komuter lain, situasi di stasiun Tanah Abang tampak lengan. Tidak ada penumpukan jumlah penumpang seperti yang terjadi pada pekan lalu. Jam operasional komuter lain yang sebelumnya pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam berkurang menjadi pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam saja. Akibatnya banyak penumpang komuter lain yang mengeluhkan aturan tersebut. Mau ke Gangsa Tiong. Mbak ini kan sudah ada pembatasan jam operasional, ini gimana nih Mbak? Ini kan berukuran dengan jam 3 sampai 7 malam nih, gimana nih Mbak? Ya sebenarnya mengganggu juga sih ya, ya cuman karena keterbatasan gitu, jadi kitanya nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi mengganggu aktivitas juga. Bagi saya ya telat-telat kerja gitu gitu. Tapi ya mendingan ya, mendingan kereta tambahin aja. Mendingan kita dikerjaan, mendingan nggak di selat aja gitu. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta membatasi jam operasional stasiun Tanah Abang, lantana masyarakat berkurmun datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli kebutuhan lebaran tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Aryan Rahman, Angga Jusua, Muhammad Faisal, Anyus melaporkan. Pembersahaturan wilayah aglomerasi yang memungkinkan masyarakat di dalamnya untuk mudik atau yang biasa disebut mudik lokal, kini resmi dibatalkan. Sehingga meski masih dalam wilayah yang berdekatan, mobilitas masyarakat untuk mudik dilarang. Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik lebaran di semua wilayah tanpa pengecualian mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Jika sebelumnya ada aturan wilayah aglomerasi yang memungkinkan masyarakat di dalamnya untuk mudik, kini juga resmi dihapuskan. Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten-kota aglomerasi dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Namun demikian, kegiatan lain non-mudik akan tetap berjalan tanpa penyekatan dan mengikuti aturan PPKM Mikro yang sudah berjalan. Ada pun delapan wilayah aglomerasi yang disebut sebelumnya adalah Medan Raya, mulai dari Medan, Binjai, dari Serdang dan Karo, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Bandung Raya mulai dari kota dan kebupaten Bandung, kota Cimahi dan kebupaten Bandung Barat, Semarang Raya meliputi Semarang, Kendal, Demak, Ungaran dan Purwodadi. Yogyakarta Raya dari kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Klonprogo dan Gunung Kidul. Solo Raya dari kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Kraten, Wonogiri, Karanganyar, Seragen. Surabaya Raya dimulai dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Makassar Raya meliputi Makassar, Takalar, Maros dan Sungguh Minasa. Di masa larangan mudik hingga 17 Mei mendatang, prasyarat yang harus dimiliki pelaku perjalanan akan diperiksa lebih ketat. Akan ada sanksi bagi masyarakat ataupun perusahaan jasa transportasi yang nekat melayani mudik mulai dari penahanan kendaraan, denda dan atau diputar balik ke wilayah pemberangkatan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Ya, meski dilarang mudik, namun masih ada saja warga yang berusaha mengelabui petugas, misalnya bersembunyi di dalam terakhir. Namun mereka tetap tertangkap petugas dan diberi sanksi tilang. Satgas COVID-19 meminta masyarakat patuh karena penularan COVID-19 berasal dari interaksi antar warga. Banyak cara digunakan warga untuk bisa mudik meski melanggar aturan. Selama larangan mudik diberlakukan, saat lantas Polres Ngawi menangkap sebuah truk barang bertutup terpal yang keluar dari eksito. Tak disangka, di dalamnya terdapat penumpang, terdiri dari lima pria, tiga wanita dan dua anak, termasuk supir dan kernet. Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winata mengatakan, keluarga pemberik ini berangkat dari tol Cakung dan keluar tol Ngawi hingga terjaring penyekatan. Menyoroti masyarakat yang nekat mudik ini, Tim Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, menyatakan, penularan COVID-19 karena ada interaksi antara warga, termasuk saat mereka mudik. Jadi ini harus benar-benar kita waspadai, sehingga ketika kita semua mengabekan larangan atau peniadaan ini, kita khawatir tentu saja terjadi penularan yang cukup tinggi, sehingga berapapun kapasitas rumah sakit yang kita siapkan, itu akan tidak akan mampu jika mengalami lonjakan kasus yang sangat berarti. Pemerintah tidak ingin ada peningkatan kasus COVID-19. Masyarakat diimbau untuk menahan diri agar tidak mudik tahun ini. Keputusan ini menurut Heri untuk menjaga keselamatan masyarakat agar tidak tertular. Tim Liputan AINews melaporkan. Ya, usai sudah kami ajak Anda melihat aktivitas pesantri di pesantren underground Tangerang Selatan, tempatan anak pang, belajar agama dan berwira usaha. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!